Al-Fatihah 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 Jadi Lagian hukum Dia ada Ketanya Wajib Kita suruh anak Untuk melakukan Salat ketika mereka Umur 7 tahun Dan Wajib pukul yang tidak Melukai Apabila mereka sudah Berumur 10 tahun Jika mereka Tidak Mau salat atau meninggalkan Salat Atau meninggalkan Satu syarat daripada Syarat salat Ismayang Tapi Hansi syarat Hanya hitung Ismayang Ismayang Yang Payah Jukin Tiga Wayajib Aidan Nahyuhu Anil muhr Rimati Anil muhramati Wata'limuhul wajibati Dan Wajib pula Di atas orang tua Melarangnya anak Mencegahnya anak Anil muhramati Anil muhramati Daripada Perkara Yang Haram Yang ketanya Urun syi Nah kewajiban Tatham Anu'tuh Daripada Dipubut Budharim Wata'limuhul wajibat Dan wajib Mengajarnya Anak Akan Segala Urusan Yang wajib Lam agama Upu menteng Yang wajib Salat Puasa Zakat Haji Rukun Salat Rukun Puasa Rukun Zakat Rukun Haji Nyan Wajib Dan Wajib Umpamanya Daripada Lain-lain Tentang Syari'an Walau Sunatan Walaupun Syari'an Itu Sunat Kasiwa Seperti Mengajarkan Anak Untuk Bersiwa Siwanya Kan Sunat Namun Payah Tak pernah Wajib Anak Wala Yantahi Wujubu Ma Marra Ala Man Marra Illa Bilu Bibuluhi Rashidan Dan Tidak Habis Tidak Selesai Wajib Mengajarkan Yang Wajib Dan Yang Haram Di atas Orang tua Illa Bibuluhi Terkecuali Baru Selesai Wajib Dengan Sebab Baliknya Si anak Jadi Apabila Anak Sudah Balik Jadi Wajib Baru Habis Tugas Ketanya Purnu Tentang Perkara Yang Wajib Dan Perkara Yang Yang Harim Yang Baru Habis Menyogol Balik Manteng Upaya Purnu Tidak Tidak Menyangkut Dengan Kewajiban Purnu Kemudian Wa'awwalu Wajib Hatta Alal Amri Bissalati Alal Abai Ta'limuhu Annan Nabiyana Muhammadan Sallallahu Alayhi Wasallam Bu'isa Bimakkah Wawlidabihah Wadufina Bilmadinati Wamatabihah Dan Pertama Yang Wajib Alal Abai Di Atas Bapak Dari Anak Dan Ibu Summa Ala Man Marra Man Marra Bunuh Kali Gepegah Ibu Juga Kakek Juga Jadi Hati Hurungyan Hatta Ala Amri Bissalah Hingga Di Atas Perintah Dengan Salat Pua Wajib Punta Purnuh Bahkan Lebih Awainya Daripada Tayyuh Semaya Ta'limuhu Mengajarnya Si Anak Annan Nabiyana Muhammadan Bu'isa Bimakkah Bahwa Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diangkat Menjadi Rasul Di Mekah Wa Ulida Biha Dan Dilahirkan Di Mekah Wadufina Bil Madinah Dan Ditanam Di Madinah Dan Wafat Di Madinah Nyan Awalu Pun Wajib Sampai Lebih Awainya Wajib Daripada Tayyuh Semaya Anak Mient Pabila Katruh Umur Tujuh Dhan Nyan Pun Tad Wajib Sampai Kepada Tayyuh Semaya Pun Yugolom Yuz Yang Kuotra Yang Wajib Tak Limuhu Tak Purna Anu Anan Nabiyana Bahwa Sungguh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bu Isa Bi Mekah Lahir Dan Diangkat Menjadi Rasul Di Mekah Nyan Pun Wajib Ya Sehingga Apabila Anak Tanya Watay Rayyuk Hanai Tupad Lahir Nabi Hanai Tupad Di Mana Rasul Diangkat Menjadi Rasul Nyan Tanya Akan Bertanggung Jawab Tanya Bahaya Nyan Tanya Bangai Tentang Nabi Muhammad Jadi Wajib Tepegah Bahwa Nabi Kita Ayahnya Kakeknya Lahirnya Diangkat Menjadi Rasulnya Di Hijrah Kemana Wafat Dimana Ditanam Dimana Nyan Bandung Wajib Tepernoh Muhammad Bin Puber Bin Abdullah Abdullah Bin Abdul Abdul Muttalib Rikan Muttalib Yang betul Muttalib Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Abdul Muttalib Bin Abdul Muttalib Abdul Muttalib Bin Nyan Kau mahu Bin Hashim Hashim Bin Kau mahu Leng Abdu Manaf Abun Abun Bin Kusai Kusai Bin Kilab Kilab Bin Murrah Murrah Bin Kaab Kaab Bin Lu'ai Lu'ai Bin Walib Walib Bin Fihrin 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 Malik 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 Kinana Bin Nadar Nadar Bin Kuzaimah Kuzaimah Bin Mudrikah Mudrikah Bin Ilias Ilias Bin Mudar Mudar Bin Nizar Nizar Bin Ma'ad Ma'ad Bin Adenan Ohnan Wajib Purnuani Duapluh Sadro Kudrunan Wajib Setelah Adenan Sampai Nabi Ismail Sampai Nabi Ibrahim Niyohana Sahih Riwayat Hilaf Sementara Dari Abdillah Sampai Kepada Adenan Niyan Ohnan Wajib Purnuani Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Abdullah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sampai Dari Sampai Dari Adenan Ya Lagi Tepang Pai Pasang Nabi Muhammad Lagi Nabi Muhammad Tepang Ya Manteg Kipan Cera Lumpur Noji Lung Hanalu Ajil Wafai Piat Afai Rod Dari Ya Ya Wajib Kan Ya Wajib Dia Tengah Urn Si Makna Wajib Tengah Urn Si Mena Hana Tengah Purna Dasha 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 Nata Semayang Hana Dasha Hana Tengah Semayang Hana Pau Hana Dasha But Hana Pau Hana Tengah Pau Hana Tengah Jagud Hana Hana Haji yang anak dosa patuh cita bagaimana tidak pernah bagaimana tidak pernah tentang identitas Nabi walaupun rata semayang anak dosa karena anak tinggal semayang rata tidak pernah identitas Nabi ketanya kepada anak yang renang dosa bahkan nyopat kebegah falabuddha ayyudhkaralahu min awsafihi sallallahu alaihi wasallam addahiratil mutawah tirati tak boleh tidak bahwa disebut baginya anak dari semua sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi rohba akhlak Nabi sifat Nabi berhadap pertujuan dan wajib juga menyatakan tentang pangkat kenabian dan kerasulan dan wajib bahawa Nabi Muhammad itu adalah dari suku kuris dan nama bapaknya nama ibunya yang 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 diutusnya Nabi khaffatan ilal khalqi lengkap kepada semua makhluk jadi beda dengan Nabi Nabi Awai menye Nabi Nabi Awai diutus oleh Allah hanya kepada sahabat-sahabat bangsa sementara Nabi katanya kutus khaffatan linnas semua manusia jadi walhasil kaget kesimpulan walhasil yajibu alal abai wal umahati ayu alimu abna'ahum jami'a ma yajibu alal mukallafi ma'rifatu kesimpulannya wajib diatas semua bapak dan semua ibu bahwa mengajarkan akan anak mereka seluruh barang yang wajib atas mukallaf mengenalnya jadi ketanya orang syik atau mak daripada anak min wajib jipurna ubina perkara yang wajib jitepua di orang mukallaf ke yarsakul iman fiyakulu bihim supaya rasih iman dalam hati mereka anak jadi mangan rasih mangan pukun imanji rasih maka atranyan payah da purna be imanji goyang wayaktaddu ta'ati dan diadatkan mereka itu akan ta'at betapa adat ta'at kata li mihim seperti mengajar mereka ma yajibu limaulana jalla wa azza sifat-sifat yang wajib bagi Allah wa ma yastahil dan barang yang wajib yang mustahil dan yang harus itu semua kewajiban diatas orang tua untuk mengajarkan anaknya jadi mangan cinta anak utanyo ke nabi payah tak pukun mandum akhlak nabi sifat nabi kiban pajuh bu nabi kiban jib iya nabi mandum pukun karena apakah anak utanyo galak pajuh makanan dengan tangan kiri jijiki dengan tangan kiri yang karena tidak pernah dia ajarkan bagaimana Rasulullah makan padahal nabi Rasulullah nekun ya gulam kul biyaminik wahai anak menyebabkan hal ini kul biyaminik kapajuh makanan dengan jarounun fa'inna syaitan yakkulu biyassarih karena iblis semajuh dengan jarawiyah jadi itanya tak pernah baik bagi tanya apa mereka jarawiyah tanya naci gelah kupi rounun pisang goreng kapn kata tiru pun tradisi syaitan mereka makan dengan tangan kiri minum dengan tangan kiri orang mu'min tidak boleh seperti itu hanadab ya ngan sohan hanadab ngan ni'man Allah iya makanan pakaian yang bandung yang ni'man Allah ta'ala kejok ke tanya untuk mendukung kutik tanya ketika tanya tajib ke lagi gepurno oleh rasul berarti pelecehan terhadap ni'man jadi nak kejadian orang kejap iya bad kedai kupi sabit-sabit kejok peng kebaya dengan jarawi di pao kedai makanan atik karena kejok dengan jarawi ya padahal ikutnya makan kupi kan ada berangkap pun kan jat sama dia bad sabah orang oleh orang makan kupi yang menggebut gelas kupi dengan jarawi kepeduk atau meja rupanya bengih orang yang ngewi akabat kupi kelew antang kelew kelew baru kejau kejau kelew mereka mereka semua mereka kejok peng kelew ngewi ya padahal sesama manusia tapi niat Allah makanan yang kejok kekata yang manggat terhad menanti ia kita terasa bahwa pelecehan terhadap ni'mat kita makan dengan tangan kiri kita minum dengan tangan kiri padahal Rasulullah setelah mengajarkan kul biyaminik makanlah dengan tangan kanan yang hal-hal yang seharus dikatanya payah dah pernah karena adalah sifat akhlak akhlak Rasulullah SAW Rasulullah ya suk bajaj ra'unan ilai suk silu ra'unan ilai buka kaki ilai suk silaf unan ilai buka huyed ilai tambang masjid akki unan tebiad masjid akki wia tambang wese akki wia tebiad wese akki unan itu semua adalah akhlak sunnah Rasulullah jadi nyan kita nyota anggap nyan 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 biasa biasa nyan agama nyan syari'an nyan ka itu adalah semua kewajiban yang wajib diajarkan kepada anaknya watu wufia wa anahu abiyadu masyrabu bihamraten ya teruh bak kulit Rasulullah gayu pegah bak kulitnya putih bibirnya merah wa anahu akmalun nasi khalkan dan bahwa sungguh manusia bahwa sungguh Nabi Muhammad itu manusia yang paling sempurna akhlak dan yang paling sempurna ciptaan jadi tubuh Nabi nyan tubuh Rasulullah atau badar Rasulullah nyan sesempurna sempurna makhluk nyan cipta oleh Allah hanya mesipupih kekurangan tubuh Rasulullah bahkan paling manusia yang paling sempurna nyan cipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala khabih jadi menyangkut dengan kepentingan sholat baik untuk diri kita untuk keluarga kita untuk anak-anak kita untuk cucu-cucu kita nyan ban-bandung nyan adalah kewajiban di atas kita mengajarkan menyuruh mereka ketika mereka berumur tujuh tahun dan ada kewajiban bagi kita untuk memukul mereka pukulan yang tidak membinasakan yang tidak melukakan apabila mereka meninggalkan segala perintah syariah nyan kesimpulan ya mungkin nah ya baik terima kasih Terima kasih.